Intro Halo Mirsa, selamat malam kita berjumpa lagi dalam program yang selalu bisa menyelesaikan semua masalah Anda Dengan penuh canda dan tawa, kita berjumpa dalam WIT Waktu Indonesia Ini karena malam takbiran nih ya, meriah sekali Apa kabar penonton yang ada di studio? Baik Apa kabar penonton yang ada di rumah? Baik, baik Saya nanya yang di rumah, kenapa kalian juga yang jawab sih? Ibu nggak denger sih, saya denger, baik mereka bilang Denger ya? Luar biasa ini gimana, udah mau menjelang Idul Fitri yang udah siapin amplop mungkin untuk bagi-bagi Harus selalu bisa berbagi seperti motivator saya Yang selalu membagikan ilmu untuk kita semua Langsung saja kita panggilkan Ini dia, Cak Lantai Apa takbiran? Ya, ini memang spesial ini Ketika kita mengawali puasa dengan bagus, kita harus mengakhiri puasa dengan bagus Makanya kita banyak bertakbir, ya kan? Ya, betul Menyukuri Karena kita menghadapi yang namanya lebaran ini identik dengan hari kemenangan Betul Menjadi hari kemenangan kita semua nih Nah, kita akan membahas tentang kemenangan Apa sih kemenangan menurut versi saya? Oh, Anda Jelasin, Cak, biar mereka tahu Kemenangan itu berasal dari kata dasar menang 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 Apa arti menang? Enggak kalah Salah satunya Menang Menang adalah tidak kalah Tapi tidak kalah Belum Belum tentu menang Menang, iya Bisa berarti Nah, ya samalah Oh, beda Kalau menang itu sudah pasti Tidak kalah Tapi tidak kalah Belum tentu menang Menang Tidak menang Eh, kalah bukan berarti menang Ya, kalah bukan berarti menang Bingung sendiri dia Saya akan acting Saya akan membuat Anda sejenak lega Tapi tunggu pembalasan saya Tidak kalah bukan berarti menang Tidak kalah bukan berarti menang Nah, kalau tidak ikut bertanding Dia enggak kalah Lah, iya Apa berarti dia menang? Enggak Enggak Cuma nonton Kemenangan identik dengan juara Tau Sarat utama Supaya menjadi juara Harus menang Menang Kerja keras Kerja keras Dan berlatih, Pak Allah Mengalahkan lawan-lawannya lah, Pak Bukan Sarat utama menjadi juara adalah Satu Ikut bertanding Oh iya benar-benar Mau selatihan sehebat apapun Anda Kalau Anda enggak ikut bertanding Kapan mau jadi juara Ya entah yang kan wajib Udah memang Enggak 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 Ini ngomong ada sepatu enggak kepake enggak Tapi yang bahaya dari sebuah kemenangan Dan hasil juara yang kita dapat adalah Ketika kita terlalu cepat puas diri Ada dua Supaya kita tidak gampang berpuas diri pada Sebuah kemenangan Yang pertama Jangan berlebihan Lebai-lebai Nah, orang mengatakan Jangan berlebihan Ketika Anda merayakan sebuah kemenangan Jangan berlebihan Sebuah kemenangan itu ya Rayakanlah sebagai sebuah kemenangan Jangan jadi dua buah kemenangan Tiga buah Empat buah Itu jadi berlebihan Karena hanya sebuah kemenangan Yang berlebihan itu kemenangan ya Maksudnya, Ca Pacaranya mah bebas gitu ya Ini sebuah dalam bentuk buah Apa kemenangan Yang ketiga Jangan sombong Bahkan cuma dua Kok tiga Udah tiga, Ca Kan cuma dua Memang yang dua saya sebut Enggak Berarti totalnya tetap Dua Tapi tapi cuma tiga Emang yang dua sudah saya sebut Tapi totalnya tetap dua Berarti satu dan tiga Ada berapa jumlahnya Dua Nah iya Tapi kan dari satu ke tiga Ada dua Dulu Pak Selama itu tidak saya sebut Kan dia gak ikut Iya, tetap dua Harul Apa susahnya Bapak bilang dua Apa susahnya Anda mendengar Saya bilang tiga Jangan sobong Sobong Jangan Sombong ini identik Dengan orang yang selalu Mendunga Angkuh 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 Abis menang Abis menang Abis menang jangan sombong Harus tetap menunduk Karena kalau gak menunduk Takutnya Anda tidak bisa Menerima Sebuah kemenangan Walaupun Anda menang Ketika Anda sombong Tidak mau menunduk Maka kemenangan Tidak akan Anda raih Jadi karpak yang mana karpak Bukan biasanya kan Ada itu juara satu Dua Kan satu lebih tinggi Kalau Anda mendong Gimana yang ngalungin Biar kita bisa menghargai Sebuah kemenangan Tapi kita juga gak sombong Kita tidak Lupa diri Itu gimana caranya Hayati Cara Anda Meraih kemenangan Akan membuat Anda Tidak sombong Seperti proses dalam TTS Penuh tahap Iya Jangan langsung aja Saya harus bertahap Berarti ini momennya pas sekali Cak Kata siapa? Kata saya Bagus Sekarang saya akan mengajak Kalian bermain dalam TTS Sekat-segat-segat Suhey Tiga-segat Tiga-segat Tiga orang yang berada Di belakang bodu Ya Ih jangan ngagetin dong Menjelaskan doang Masa sendiri juga kaget Masa lagi sendiri ya Tapi ini cara sebelum kita bermain TTS Cak Kita juga mau bagi-bagi hadiah Buat pemirsa yang ada di rumah Ya pemirsa yang ada di rumah Anda tetap di rumah saja Ya iya mas Apa yang kesini Ya maksudnya Nonton WIB Siapkan Handphone-nya Kita akan berikan pertanyaan Dan Anda jawab melalui Twitter kita Ada 500 ribu rupiah Dipotong pajak untuk Anda Betul Pertanyaannya ini Sederhana Jawabannya ada tujuh kotak Huruf ke dua E E Tujuh kotak huruf ke dua E Pertanyaannya yang muncul saat hujan reda Atau rintik-rintik Yang muncul saat hujan reda atau rintik-rintik Oke Yang muncul saat hujan reda Anda harus tahu Kirim jawabannya ke AtWB underscore Dengan hashtag WB underscore Takbiran Oke 500 ribu rupiah Nanti kita akan berikan Jawaban yang diambilnya Kacau Silahkan diberikan partner Bedu hari ini sendirian Harus butuh teman kayaknya Ya Seperti biasa Kalau yang namanya bedu Pasti yang Selalu yang Cantik-cantik Menggemaskan Kali ini juga Menggemaskan sekali bedu Bener Bener dong Awas bohong ya Masuk saja kita pangginkan Ini dia Tara Budiman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tetap Jawaban satu Benar seratus Jawaban salah Tidak mendapat nilai Tidak menjawab Berarti tidak tahu Mengganggu ketertipan kuis Dan mengganggu takbiran Dikurangi lima puluh Disisi cepat mungkin Untuk mengambil keputusan Baru menjawab Karena Karena akan ada hadiah Silahkan Silahkan Bung Alek Teka-teki sulit dan kata misteri Sebagai rintangan anda Bila berhasil Hadiah voucher makan gratis Yang dipersembahkan oleh Pak Gregory Pengusaha barang bekas Yang besok Merayakan lebaran Silahkan Bawa pulang Jadi makan gratis Dari Pak Gregory Itu orang muncul Sering sekali-kali Bawa ke sini Pak Itu pengusaha Pak Pak Gregory ini Mukanya banyak miripnya ya Saya terus terang Saya sedih Belum pernah ketemu langsung Sama Pak Gregory ini Dia pernah jadi camat RT Tukang tahu burani Sekarang Pengusaha Barang bekas Pengusaha Pengusaha barang bekas Mungkin dia memang Pengusahanya banyak Atau mungkin saudara Jakan lain-lain namanya Mungkin dia juga Baik Bagaimana siap Adinya voucher makan gratis Dari Pak Gregory Dan ini dia TTS Takbiran kita Ini kalau panjang-panjang Kemenangan Dua menurun Sudah panjangkan celahnya Ada berapa kotak? Ada delapan kotak Itu dong Masa situ yang punya soal Nggak tahu Sabar Sabar dulu Huruf kedua E Bis Angkut Terminal nih Kopaca Ya Ngumpul di Metromini Awalnya sebanyak nih Berangkat dari Berangkat dari Berangkat dari Kesederhanaan Berangkat 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 Keamanan Keamanan Kalau di otak Belum Di otak saya pak Di otak saya saya pencetin Jawabnya terminal Saya udah pernah ikut ini pak Saya jawab bener Sampai saya jadi bodoh Itu Aneh Aneh inget Kapan itu ikut Kapan itu? Sebelum menikah Sebelum menikah Ada perubahan Setelah menikah Coba dijawab Terminal 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 Bismillah Sayang Apakah bus Angkat ke Pajam Metromini Berangkat dari Terminal Keliling Keliling Apakah itu Kita kunci Keliling Terminal Kita akan Buka jawabannya Keliling Kita lihat Jawabannya ya Bus Angkot Ke Pajam Metromini Berangkat dari Dari Berendir Berangkat Berangkat Silahkan 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 Intrupsi pak Silahkan Dimana-mana Yang namanya Berangkat itu pak Kalau berangkat itu Pergi Kenapa? Berhenti itu Stop pak Jadi kalau berhenti Dari berhenti Jalan Jalan mau kemana itu? Berangkat Nah Dari berhenti Berangkat Berhenti Berangkat dulu Baru berhenti Berangkat Berhenti dulu Berarti selama Belum Berangkat Anda Gak pernah berhenti Jalan-jalan Bisnya Ini Bapak tuh pertanyaan Lingkaran setan Tau gak Berhenti tuh Beribarat Kayak nanyain Yang Yang gak ada ujung pangkalnya Duluan mana telur Selama ayam Orang berantem ayam telur Ya enggak Duluan telur lah Biasanya Duluan ayam Anak telur Tuluan ayam Tuh kan Sekarang Loh iya Yang anda ngomongnya Duluan telur apa ayam Kan telur duluan Sebelum ayam Tadi Berangkat itu Dimulai dari mana Dia tuh berada Ya Pesawat Berangkat Dari Bandara Enggak Tempatnya Dimana Anda tanya Anda beli tiket Gak bisa Anda kalau mau beli tiket Pesawat yang disebut mana Dari mana kemana Dari Jakarta Kepala ya Nah Gak bisa Dari bandara ke bandara Bandara mana Semua Yang mau beli tiket Pesawat yang berangkat Dari bandara Mas Semuanya dari sana Dari mana Semua yang berhenti Itu kan Maksudnya kan Harusnya Jawabannya tuh Semua orang udah tau Misalnya kalau berhenti Itu bukan sebuah Pertanyaan Atau jawaban Yang akan Kita ungkapkan Karena harusnya kan Misalnya kalau pesawat Berangkat dari Bandara Ini dari terminal Dari tempat Dimana Dia memulai Perjalanan Hidupnya Jadi Dia jadi Saya pernah Berangkat Bis yang Bukan dari terminal Dari gudang Pernah Ada kan Gudang bis Lihat Gudang bis itu loh Ya pulnya Nah pulnya Sepatu Masya Allah Tepat itu Tempat pangkal bis tuh pak Maksud tempat pangkal bis Ya pasti Kalau banyak Pasti full lah Kalau sedikit Kosong Ngelundangan Untung gak kena Yang namanya berhenti Lawannya jalan pak Berhenti kok lawannya jalan Misalnya bapak baris berbaris Berhenti Berangkat Bapak baris berbaris Paju jalan Berhenti Stop Gerak Sebentar Mana ada Berhenti Stop Ini belum Berhenti Berhenti Paju Jalan di tempat Jalan Berhenti 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 Tuh Nah Bentar Ini angkup paja Mana yang angkup Anda Kepaja Bus Enggak pak Metro Mini Enggak Nah ini anda apa Saya pasukan Baris berbaris Ini yang dia Omongan Base angkup Kepaja Itu pasukan Baris berbaris Anda juga Duk malu Duk Cium tangan Cium tangan Bukum masih Suasana lembaran Duk Bukum masih Suasana lembaran Cium tangan Duk 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 Empat Menurun Empat Menurun Empat Aduh Ada delapan kotak Dapun kotak lagi ya Huruf keempatnya A Pertanyaannya Selain saudara Yang datang ke rumah kita saat Lebaran biasanya Selain saudara Saudara Tetangga Yang datang ke Rumah kita saat hari lebaran Biasanya Tetangga Jebakannya itu Bawa diri pak Diri Bawa diri Bawa Bawa gimana Apakah itu jawabannya Bawa diri 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 Selain saudara Yang datang ke rumah kita saat hari lebaran Biasanya Bapak ibu Bapak ibu Apakah itu jawabannya Bukannya kita yang Bapak ibu Kenapa Bapak ibu ke kita Makanya kita baca Kita baca Selain saudara Yang datang ke rumah kita saat hari lebaran Biasanya Ini nih nih Buat lewatan ini pak Sejak kapan kita akan mendatangi rumah sendiri pak Kita mengetahui situ Ini kan kita Apa ini Rumah-rumah kita Terus kita dulu Terus lah kita sekarang Apa ini Biasanya datang ke rumahnya gimana Coba jelaskan Yang biasanya datang ke Saat lebaran itu siapa aja si Tetangga bisa Ya Ya saudara jauh bisa Teman Bisa Apapun lah Kolega bisa Datang ke rumah Biasanya datang ke rumah siapa Kita dulu Kalau kita gak ada Mereka gak ke rumah Gak ada Dia dulu yang datang ke rumah Baru mereka datang Bisa yang berbeda Menggunakan kata datang Dan pulang Datang dan pulang Saya punya rumah Rumah saya punya datangnya Pulang apa datang Ya pulangnya sebenarnya datang Gak bisa Eh gue mau datang dulu ke rumah gue ya Pulang Pulang Saya katakan Anda datang menurut Anda pulang menurut siapa Menurut anda kan Iya Menurut orang-orang juga pulang Pulang pak Ya anda coba Saya siapa Saya rumah pak Misalnya saya Saudara kamu yang di rumah Oke Oke Gue pulang dulu ya Gue pulang dulu ya Kerumah Ya duduk hati-hati ya Tuh Tuh Ntar ke rumah Kamu pulang kan Saya pulang ke rumah Bu Bedu datang Oh iya Sudah masuk aja Sebentar lagi banyak kamu Kalau saya yang sebar datang Berarti ada yang lebih dulu Bukan saya Nah makanya Bapak Bapak Adikmu Ceritanya Tapi emang beneran adik lu bukan 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 ceritanya Emang gak Ini usul adik tau bukan ini tadi Bukan Bapak adik saya Bapak di rumahnya Bedu Ngapain Ceritanya adiknya Anda ini bukan siapa-siapa Kenapa Cuma Cuma Silahkan Ayo kita beritahu kelahan lagi Silahkan Tara dan Mudu 6 Boleh 6 menurun Ada 7 kotak ya Di malam Tahun baru Biasanya terdengar suara Di malam tahun baru Tasan Tasan Terol Tersan Nomor berapa sih pak Tahun baru 6 menurun 6 menurun 7 kotak Suara Ya pak Suara Tatapan Tatapan Ada cewek Tinggal Baik Di malam Ledakan kan bisa Ledakan Tahun baru Biasanya terdengar Suara Tatapan Tata Tata Setelah yang satu ini Mengkonversikan Dari bunyi Menjadi tulisan Saya tanya Bunyi ini Suara ini tulis Gimana tulisannya itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati